Dalam agenda turun lapangan Komisi 4 DPRD Kota Jambi ke SMP Negeri 2 Kota Jambi pada Jumat 23 Juni 2023 lalu, terdapat persoalan mengenai banjir yang sering terjadi di sekolah-sekolah yang ada di Kota Jambi pada saat hujan deras. Terkait hal ini, Wakil Ketua DPRD Kota Jambi menyebut hal ini akan disampaikan kepada dinas terkait. Dalam kegiatan turun lapangan yang dilaksanakan oleh Komisi 4 DPRD Kota Jambi pada Jumat 23 Juni 2023, Komisi 4 DPRD Kota Jambi menemukan sekolah yang sering terjadi banjir pada saat hujan deras. Dipimpin langsung oleh Koordinator Komisi 4 DPRD Kota Jambi Roro Nulikurniasi Kawuri dan Ketua Komisi 4 DPRD Kota Jambi Jeffrey Zen serta para anggota DPRD Komisi 4 lainnya. Wakil Ketua 2 DPRD Kota Jambi Roro Nulikurniasi Kawuri menyampaikan bahwa terkait persoalan banjir yang sering terjadi di sekolah ini akan disampaikan ke dinas terkait untuk segera mengatasi hal tersebut. Ketua DPC Partai Demokrat Kota Jambi ini berharap agar persoalan banjir ini dapat segera terselesaikan dan tidak terjadi lagi di sekolah-sekolah agar proses mengajar dapat berjalan lancar. ...dari pihak PU untuk bisa turun langsung melihat kondisinya. Jadi tidak cerita saja saya maunya PU dari SDA melihat langsung di mana kesalahan kita. Kalau kita lihat sekilas memang di sini telah bisa berlepangkan tadi kita dalam daerah setingan. Tapi saya yang di Belanda itu laut saja bisa dikuras. Iya kan? Laut saja bisa dikuras menjadi kota. Apalagi kita cuma air yang datang, tidak diharapkan dia datang, tidak dikursi, dia pergi. Tapi sangat menggabung kita, apalagi takutnya pas saat anak-anak kita belajar. Nah ini nanti kita akan berbicara dengan PU, kita undang PU untuk melihat langsung apa saja ke dalamnya dan bagaimana solusi terbaiknya. Kalau kita pilihnya bagaimana solusi segera teratasi tanpa harus merusak...